Hai Bismillahirrahmanirrahim kita lihat yuk Oke tahan sekejap untuk titik langsamnya sudah tidak ada perpet-perpetnya lagi coba di player nafasin intonasi silahkan naik dulu ya turunkan Oke kenjot-kenjot wong loro iya tahan kalau tadi kan radiasi udah langsung tambah genjotan pengapian putus berra motor udah player udah ada dua ya coba kamu naik disini torunin moternya oh ya udah oke motkar biar langsam dulu yuk player player di rem naik naik aja kamu udah naik ayo player player turunkan kaki satu ayo motor turunkan oke selamat sore menjelang malam untuk pemirsa saudara dimanapun anda berada mudah-mudahan sehat ya ini kita sudah sore senginginya sudah muncul alhamdulillah kita ada di depan rumah senginginya bisa muncul sambil nunggu mahrib kita coba ngoprek motor penyakit ini injeksi starter kasar ini generasi injeksi pit pertama yang starternya masih cekrek pakai dinamo starter bawah sini aja chargernya pakai roll ada nyampe itu masukin sini nah ini yang di masa lain sama orangnya atau yang dijadikan persoalan itu sederhana mungkin tapi kadang-kadang kesederhanaan itu penyakitnya macam-macam ya jenengi motor injeksi itu satu hati beda rasa satu titik beda penyakit ya perubahan injeksi itu hanya di sistem bahan bakar dan timing minyaknya kalau zaman dulu konvensional kaborator ambil korek jadi artinya minyaknya masuk berdasarkan kesehatan kompresi ini kompresi ini tidak waras minyaknya tidak masuk pengapiannya diatur oleh pulser kemudian naik ke CDI coil baru api jalan jalan kalau sekarang kan tetap sama untuk dia ini punya pulser pulser nya dia sudah tipe DC kabel dua jalan jalan berbedanya untuk mapping nya untuk injeksi lebih global jadi lebih diatur oleh HGM engine control unit atau ECU engine control module jadi lebih terkondisikan semuanya lebih teratur semuanya lebih terfirekan untuk sistemnya lo arti ini ada penyakit motor itu dua karakter tapi dua karakter ini kadang-kadang sama orang dijadikan satu karakter kadang-kadang penyakit injeksi yang orang awam menyebutkan satu penyakit ini dengan satu kalimat karakter ini diartikan satu kalimat yang sama padahal mungkin itu titiknya berbeda nanti ini kayaknya kita garap habis mahrib ini kawan karena ini senginginnya sudah mau muncul sebentar lagi mau maghrib jadi kok kita mungkin lanjut habis maghrib yang penting kita siap Alhamdulillah ya kawan ya ini sudah habis mahrib kita coba lanjutin lagi karena motor ini katanya besok mau dipakai untuk anak yang ngantar sekolah mudah-mudahan kawan-kawan semuanya disana sehat ini badan kita juga kurang enak ini rasanya kita tadi beli obat ya namanya manusia itu gak bisa hidup sendiri harus konsultasi dengan dokter nek dewi meriang nek dewi kesel pijat tukang pijat dan seterusnya itulah makanya kita gak bisa hidup sendiri ini rembulan ini ganteng rembulannya sudah ngawin ngawin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Shalala Muhammad kita awali untuk titik berita acaranya kembali ini khususnya motor yang kita bahas ya di motor bit injeksi setater kasar karena tema kita di bit injeksi setater kasar yaudah kita bahas aja bit injeksi setater kasar gak usah membahas kemana-mana bit injeksi setater kasar plus minus 2013 2014 2014 ya nah sekarang kita bahas kalimat yang tadi kalimat itu bulat tapi bulatnya itu kalau dijabarkan dua sisi arti yang berbeda rata-rata satu kalimat ini dibikin sama oleh para-para orang opo kwi ini jadi tadi rekan kita bawa motornya kayak orang bodoh kayak orang goblok kayak orang baru belajaran motor bahkan bokongnya modot-modot ke depan kenapa ya kalau dia modot memburi modot ke belakang motor ya malah mati ya kena kejelekan motornya mati ada apa disitu ya nanti kita bahas tadi setidaknya kita kasih wacana ikikoyok ini loh jalannya ya do nah kalimat mana mas yang tadi kata sampein bulat ini loh kalimat berebet 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 oke berebet yes kalimat berebet ini ini kalimat ini sudah umum dibilang orang sudah 99,9% ini sering disebutkan mas motor saya berebet satu lagi mas motor saya berebet si cimene mas motor ku berebet si cimene berebet berebet si cimene berebet mene lah kapa ini berebet padahal ini titiknya berbeda-beda tapi inilah fakta yang terjadi kalimat inilah yang sering dikeluarkan kadang-kadang persepsi ini jadi acuan otaknya terdoktrin oleh titik satu kalimat yang harus dibuat sama padahal orang kalau dirasakan dengan pola suara motor ini hampir mirip tapi punya karakter yang berbeda nah maka kalau kita pahami ini aslinya ada bahasa yang benar itu dua berebet sama mbelebek mbelebek pernah enggak kawan-kawan di komplain sama orang atau pasienmu mengeluhkan mas motor mbelebek jarang ya rata-rata mas motor mbelebek nah padahal dua kalimat ini memiliki arti yang berbeda dua kalimat ini memiliki titik tempat penyakit yang berbeda pulang nah kadang-kadang orang yang tadi kita sebutkan mbelebek mas motor mbelebek lah merebet yang ini gara-gara full pump yang ini gara-gara injektor full pump injektor ada hubungannya dengan bahan bakar minyak merebet yang itu merebet yang kita sebutkan merebet satunya berasal dari busi busi masuk ke pengapian nah berarti karakter yang benar kalau merasakan sesuatu itu rasakan benar-benar ini mbelebek atau ini mbelebek kalau mbelebek itu kayak suara kentut tahan-tahan jadikan 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 sendiri jadikan boleh jadikan fold 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 cepok tapi bahasa ini kadang-kadang sudah dijadikan satu inilah kadang-kadang yang terdoktrin oleh suatu keadaan ya disini kita berikan tips kita berikan tips tips ini berlaku untuk kawan-kawan yang masih pemula mohon izinnya guru senior dan para-para dewa-dewa kendaraan mohon izinnya kami tidak menggurui kami hanya ingin sharing berbagi wacana berbagi cerita berbagi pengalaman khususnya di motor bit injeksi setak terkasar generasi pertama nah jika mengalami permasalahan yang kasusnya mbelebek sama mbelebek itu beda ya mbelebek kalau mbelebek itu ada masalah kaitannya dengan api kalau mbelebek ada kaitannya dengan masalah bahan bakar minyak bisa campuran bahan bakar minyak dengan pernapasan kotor pun bisa tapi mbelebek ada hubungannya dengan minyak atau perminyakan atau sistem bahan bakar minyak mbelebek ada hubungannya dengan sistem pergenian ini khususnya di bit injeksi setak terkasar kita berikan urutan tips untuk memeriksa sebuah keadaan oh salah tulisan tulisan apa rokok surya ini yang ini yang ini salah tulisan salah tulisan tulisannya wajar obatnya orang di umbe nah ini ini tipsnya jika menemui kasus bahasa berebet 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 kayak orang yang itu ditahan ini ada hubungannya dengan sistem pengapian yang semuanya dikontrol di EGM jadi tips yang pertama yang sederhana sering dilakukan yang pertama cek busi yang kedua chop busi atau colokan busi yang ketiga coil yang keempat kabel fulsor yang kelima fulsor yang terakhir sepi magnet kenapa sepi magnet tidak kita taruh depan karena sepi magnet kerjaan yang paling lama kenapa kita ambil busi dulu karena rata-rata dan simpelnya orang di busi ya busi ini ada spek masing-masing colokan busi ojo asal sak temuni colokan kalau gak ada ya darurat-darurat sementara gak apa-apa cek coil jangan asal sembrono ganti coil yang mentang-mentang coil ini kabelnya loro kabelnya dua bentuknya sama dengan pit carbu sama yang taruh sini yang gak bisa karena untuk anilai ambatan injeksi lebih tinggi lebih panjang lebih besar resistansinya lebih tinggi jadi nanti lebih stabil untuk kerja daripada EGM-nya kerjanya gak berat beda halnya dengan ambatan primernya bit apa primernya motor karbu ambatnya lebih kecil jadi lebih cepat kalau panas untuk mengejar timing itu kelamaan akhirnya kepaksa untuk keadaan kebakar EGM-nya kabel pulser ya kalau putus tengah jalan yang ganggu sampai nilpon tiba-tiba gangguan sinyal putus-putus sampai video lagi asik-asik pacaan dandaran wadaan tiba-tiba sinyal buruk dan dilalah yang kena dilalah pas sampean lepas bajunya waduh akan buruk berarti sinyal buruk karena kan kemudian kabelnya bagus pulsernya dilalahi mati awis asik-asik nilpon sinyal buruk pula hape ini ngedrop selesai nah ketambahan lagi yang terakhir sepi magnet di lala sepi magnet ngeser aduh jang gitu kira-kira misal contoh dengan bahasa mas motor ku berebet terus boloni siji tekon lawis pokkanti busini urung uwes mas busini tak ganti cara pertama wah selipang gawin berebet padahal pulpa api segala macam api kita enggak bahas tentang bakar minyak kita bahas pengapian colokan busini bisa ganti urung uwes mas colokan busi buah kan nyark lho ngiling di bolok di tangga aku tak kayak ini wong gak ini siapa ini kue lebih uwes kue 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 wong gai lala lala kabel pulser pedot orang 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 pedot kabel pulser 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 api 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 motor motor pulser 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 sepi mana dibuka sepi mana pedot sepi mana geser paham ya jadi kalimat kalimat itu jangan salah mengartikan jika pasien kita salah mengartikan mohon dimaklumi jangan dipaitu karena beliau itu tidak tahu makanya kita kasih tahu kita luruskan karena hak kita tahu masih ditahu dengan yang belum tahu jika kita sudah tahu dan jika kita salah mohon dimaklumi karena kita bukan Tuhan kita manusia biasa yang tidak lebut dari salah dan dosa ngonong gak lor oke jadi bahasa motor ini berbet berbet anu mas disambat ini sampai ngomong ngendang curhat gini gini motor motor gampang mati kalau buat gonsengan mati gampang mati kalau pernah kejelekan mati kalau koper kok lubang itu oh ngono siap 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 jadi ceritanya yang pertama motor ini kalau mesinnya nyala mesinnya nyala kejeksi normal 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 terus bardi bener bardi dandani iya habis dibenerin habis dibenerin katanya terus habis itu ini motornya kok remek ini partumburan iya katanya abis napra mobil gak apa-apa yang penting sehat semua jadi artinya motor ini jalan kadang-kadang beredet 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 kadang-kadang di standar 2 ini benak bered bered dähh harap gening pasa diduk standar tengah mati motor ataupun di standar samping dipegang motornya di apa namanya dihidupin terus standar 2 gas-gasnya enak kita naik diatasnya turun mati motornya ataupun kita jualan ketemu lubang jaglet mati ataupun pas kita enak-enak jarang ketemu kerikil cili-cili enggak cukup segitu saja penyakit ini kisaran 2-3 hari yang lalu katanya ceritanya masalah katanya kabel mungkin sudah dibenar tapi masih oke nanti kita bahas dimana titik brebet itu berada khususnya tips ini berada di posisi pit injeksi stator kasar yang kita sebutkan karena tema kita di motor terkasar ya ini saja yang kita temakan enggak usah melayu ning bongso cbcb segala macam enggak usah oke sekalian jangan lupa pemeriksaan walaupun ini di luar jangkauan tips ini ini enggak salah sampai meriksa karena apa gini ya kawan ini nafas saya agak susah makanya saya tadi berobat ini sama dokter katanya mas minum ini biar agak enak nafasnya sama dengan itu motor itu juga punya paru-paru kawan itu punya filter udara eh belok filter udara ini nyapuk ke kembloh ya tapi ini sekali lagi di luar apa ya di luar ini permasalahan poin pengapian tapi sekali lagi perlu digarisbawahi ini pernapasan ini telas kebes kayak gini ya oli dok kayak gini ya sesek sampean ya sudah pengapiannya sakit filternya telas kebes ini telas kebes bensin apa oli? oli 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 kok emang gak ke atas apa? olinya misinya kakean ya tapi sekali lagi ini di luar nalar pengapian yang kita berikan informasi tapi tetep ini wajib diperiksa karena ini paru-parunya ini pernapasannya ya kita ulas kebes babotnya di ukur sekitar 1 kg 1 kg karena ini oli nih telas di tulis ini apa namanya PR sama ibunya oh saya enak ini kayaknya kalau dugaan saya oli nya kebanyakan awalnya awalnya kebanyakan ini lulus banyak ini nanti kita tap lagi terus gak apa-apa nanti kita kemblas ini kabar dikisah ini olinya kebanyakan awalnya tapi kita gak tau keadaan oke sekarang akan coba kita tes untuk hidupnya mesin tanpa filter udara sekali lagi kita garis bawahi sistem pernapasar atau sistem udara sudah jauh jangkauannya dengan sistem pengapian dengan sistem bahan bakar minyak sudah jauh programnya dengan sistem bahan bakar minyak tetapi dia tidak bisa hidup dengan sendiri ingat tidak bisa hidup dengan sendiri ini satu tim satu tim itu harus bekerja sama sistem bahan bakarmu satu tim klub harus bagus sistem pengapianmu sistem klubnya harus bagus pernapasan klub harus bagus kompresi klub harus bagus karena sarati motor urib kurang lebih onok mapat kakang kawah adi hari-hari apa itu kalau di motor harus ada bongso kompresi kalau dijabarkan luas harus ada pengapian top pengapian sistem bahan bakar minyak empat ini kalau anda jabarin tiga hari tiga malam tidak tembus kurang lebih seperti itu inilah persaratannya jadi antara pernapasan antara bahan bakar antara pengapian antara kompresi sering berkaitan antara empat itu ada satu yang salah atau satu yang gagal yura irup kabe karena syaratnya kurang lebih ada itu enggak enggak motor injeksi enggak motor karbu syaratnya papat ya oke cuman cara kerjanya berbeda si karbu konvensional pakai cdi si injeksi sudah elektrik engine control unit yang diatur oleh program teknologi HCU nah ini kita coba kawan saya tak suruh ngidupin tanpa filter udara rasanya seperti apa tapi kalau pengapian ya tetap pengapian yang bermasalah ya sekali lagi pengapian tanpa filter napasan yang enggak sehat ini kita lepas tanpa pernapasan karena pernapasannya olinya kita lihat buahnya di filternya bahkan filternya kita ukur 1 kg kayaknya bobot oli yang masuk oke cobaan sih mas sekali lagi tanpa filter udara nah coba diuripi lagi ini tanpa filter udara yuk dari belah sana sampai diuripi nah enggak engkau paru-paru ya lost ya lost go oke tahan sih ben nanteng ben poro-poro tingkat keantengannya lampu mil tidak nyala tidak bergedip tapi tetap stabil normal stasionernya masih dapat lah untuk bongso-bongsi ini tapi ketika berapa detik langsam ada bahasa sendatan yang berjedak letak 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 duduk duduk tiktik duduk tiktik kayak uang kendangan kendangannya beda dengan kendangan minyak oke silahkan sama naik ke motornya jadi motor ini ada kemungkinan bahasanya sawan lemah bismillahirrahmanirrahmanirrahim mahasilallah Muhammad mohon izinnya karena bis kecelakaan mudah-mudahan sehat turunkan motornya gimana dampaknya seperti itu untuk keadaannya kira-kira yuk nanti kita cari bareng-bareng oke di japan ini dulu bismillahirrahmanirrahim seperti boy sehat cepat digom laku tanpa pernafasan kita buktikan karena rangkaian ini sangat jauh tapi itu harus di japan nah goren ini wajah gak popo ini wajah gak popo ini wajah gak popo geren oke tahan kenapa kamu gak duduk belakang goren tajuk eh oh 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 mbak lingkuin motor eh asik kali ini coba deh coba lagi eh eh tahan kalau kamu mau got mau got ke pucuk iya aman dimpleskan pokoknya iya berarti yang mau gedut mati masya Allah iya wajah di ripno terus gue marah-marah lingkuan yang belakang iya yang belakang maku jelek oh gitu oke kenapa ya bisa seperti itu yuk kita sedikit cerita sedikit tentang pengapian kita ngobrol dulu terserah sampai mau ngomong saya banyak bacot apa segala macam terserah ya kita ngobrol dulu sambil ngopi kita fokus ke bahasa berbet 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 oke oke disini yang kita bahas ada kaitannya yang sederhana dulu bro di luang ke lobus ini bro di luang ke colombus ini bro di luang ke coil nya itu dulu yang kita perhatikan untuk titik awal nanti kalau disini sudah baru kita akan melangkah yang kita kasih tulisan tadi ini kurang lebihnya yuk oke berarti kita ambil cek busi fungsi busi adalah untuk memercikan api ke ruang bakar disini punya resistansi juga colokan busi punya resistansi coil yang due kabel pulser yang due hambatan yaitu sepi manet itu untuk ngatur timing top daripada siklus 4 nah kurang lebih seperti itu nah yang sederhana kita cek busi nya gimana mas ya busi ini dibuka tapi sebelum kita cek busi nya sebelum kita ngoyo-ngoyo cek busi nya kita dek dulu colokan busi nya dan sebelum kita nyolok colokan busi kita hidupin kita perhatikan kabel coil nya ya kabel coil nah ini gini kawan coil semua motor punya coil ya tapi ingat coil itu fungsinya tetap sama tapi dia punya karakter yang berbeda jangan salah untuk menepatkan posisi dimana dia berada kalau injeksi taruh injeksi kalau karbu karbu jangan coba-coba karbu taruh injeksi tapi injeksi taruh karbu bisa semua injeksi bisa dipakai cuman kadang-kadang cuman beda dudukan baut beda panjang kabel tapi tetap hambatan itu berpengaruh jadi pakailah spek busi pada ukuran SOP yang mungkin sudah diterapkan oleh pabrikan yang sudah dihitung oleh profesor disana yang membuat fungsi koil ini versi kita mohon maaf kalau salah ini untuk merubah arus kecil atau untuk merubah tegangan kecil menjadi besar artinya apa untuk merubah tegangan kecil dari aki plus minus 12 volt menjadi tegangan besar plus minus 10 ribu sampai 15 ribu volt inilah tugas koil yang di dalam koil punya dua lilitan yang namanya disebutkan lilitan primer dan lilitan sekunder lilitan sekunder itu ini contoh koil koil DC kabelnya luruh koil ini pasti punya plus ini punya min ini minnya masuknya ke HGM nah untuk yang kaki ini ini kaki primer untuk yang keluar ke pengarahan busi melewati cowo busi ini sekunder nah kita cek dulu di kabel koil ini ini koil nah ini tegangan 12 volt ini koil ini kan sekunder jadi nanti ketika motor itu langsam atau stasioner titik langsam itu menghasilkan plus minus rpm 1300 sampai plus minus 1500 rpm titik langsam geleng 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 nah artinya bunga api yang dikeluarkan yang diatur dari koil yang tadinya 12 volt akan dirubah menjadi sekian ribu volt nah disini apinya ngalir dede dede nah berarti artinya ini kabel koil ataupun area colokan busi nggak boleh bocor kalau dia bocor ketika ini meletik meletik cat cm dindingnya ini besi jadi bahasanya ground mematikan keadaan secara langsung mengonset kan bahasanya begini tiba tiba-tiba pecah cetak yang konserit lah motor motori ataupun dengan karakter tadi sampai jalan dalam posisi RPM plus minus 1500 sampai ngegas berarti RPM tinggi secara umum ini pengapian akan sebagai cepat garaknya Langsam agak sui ya gas kenceng pengapian akan semakin cepat durasinya nah ketika pengapian ini cepat apinya pecah jegrek ngegrun ya mau sampai ganti busi berkali-kali kalau ini pecah ngegrun ya percuma ya oke kita praktekkan bener nggak keadaannya ini posisi motor di standar 2 lampu ini dipatih ini ya coba kita Nyalakan motornya kita fokus nanti area yang sederhana di coloan busi area perkoilan tapi nanti prosedur yang lain harus kita periksa selain daripada yang kita bahas ini kaitannya dengan pengapian ada faktor titik lemah titik usia yang harus memang diperiksa setelah motor itu lanjut usia semua pasti punya titik kelemahan nggak ada yang sempurna nggak ada kendaraan manusia yang sempurna pasti semua punya titik lemah kelemahanmu kayaknya kono kelemahanku kayaknya ini semua ada titik lemah faktor usia tapi terus pabrik itu membuat yang terbaik 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 dan yang terbaik ya bukan ini bukan berarti ini belum baik ini sudah terbaik diantaranya baik-baik motor yang zaman dulu tapi sekarang akan di terus diperbaiki dengan bahasa teknologi engineering lebih cuas oke kita kandelik di bagian sisi bawah atau kita patikan flashnya dulu oke diurip motor oke di sini ini ini kabel kabel koil itu ya bisa dilihat tuh 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 ini posisi mesin hidup langsam posisi mesin hidup langsam posisi bunga api stasioner posisi fungsi koil masih bertugas mengalirkan tegangan besar dengan arah posisi induksi yang searah sejajar dan beraturan tapi kenyataan yang katanya searah sejajar dan beraturan yang nanti dia akan masuk ke coloan busi dan akan masuk ke busi untuk menghasilkan titik pengapian ternyata di tengah jalan sudah dikonsletkan dulu dengan keadaan pengapian tengah jalan underground atau penapian oke nah, mengejar cahaya nah terus sekarang dilakukan turun untuk standar tengahnya jagang tengahnya jagangnya jagangnya nah, kenapa itu terjadi yokoyosing kita bahas tadi ketika disini motor langsam hidup stasioner apinya mengalir tenang pecah-pecah dilalang ngegron-ngegron ketika turunkan jagang dengan efek getaran maka dia pas ngegron geledek modar apa ini pas sampai jalan secara umum kalau sampai ngegas gas gasen nah, kita anjaloin ngebut berarti kan secara otomatis ECO akan memerintahkan tugas bolo-bolonya kita gak ngepas bolo-bolonya tapi kita pas aja koil yang tadi fungsi koil untuk begini nah, apinya yang tadinya langsam gini lambat jadinya kalau digas apinya lebih cepat seret sudah api lebih cepat dan harusnya api cepat tapi dikonsletkan jadi sudah jelas ini penyakitnya ada di koil ada hubungannya colokan busi ada hubungannya dengan sistem pergenian ya oke nah, terus ini kawan rupanya kayak gini udah biarin kita gak bas untuk injeksi kalau kita bas tak bersihin dulu tak setim lah jagangan loruh nanti orangnya suruh nanti kita fokus di bagian pergenian ini yang pertama ada hubungannya dengan sistem pengapian jadi silahkan untuk kabel koilnya dilepas kabel koil dicepot eh, sorry colokan busi dicepot ya terus koilnya dicepot ini ben dulur-dulur padang ben dulur-dulur padang ini kabelnya oh alah kabelnya hajur pangan tikus nah sekalian sekalian dibuka ini bodi ini kabel konslet di pangan tikus di peneripisan ben ketok dulur juga dulu ya buka ini kawan kita ukur dulu untuk koilnya karena tadi bunga apinya loncatnya di koil jadi kita usut dulu tapi sudah jelas ada masalah di busi colokan busi koil nah, tiga itu kita tentukan lagi kita kaji lagi ikroed di titani meneh jadi koil disini fungsinya tadi sudah tak sebutin ini koil DC tuh ini koilnya kabelnya sudah dibelebet oleh plastik berarti mungkin dulu orangnya sudah berusaha sudah berusaha dijaketi tapi jaketi tembus koyok laguni esing laguni nates jendul daud oke ya ya seperti itu kira-kira ini tembus di jaketi tidak jaket tembus berarti mungkin ada masalah ini kenapa di jaketi dan dia tembus ya cepat cepat ben padang dulur tapi kalau sampai mau ngukur tidak cepat di bawah ben padang kita cepat saja di bawah ya ben padang tapi kalau sampai mas kesuai sampai atas di atas boleh boleh padang di cek ngesor nah ini ini yang namanya primer atau lilitan primer kabel cilik loro ini ngukurnya bisa dibolak balik ingat kalau ngukur koil pastikan koil dingin jangan motor habis kamu pakai jalan terus kamu ukur demam dia masih jadi pas anyes untuk lilitan sekunder ada disini nah biasanya untuk lapuk usia titik lemah dia untuk koil biasanya kena sabuk ini terlalu makan usia dia kecepit impotent dia ini kita usut dulu di perkoilan sekarang kita ukur menggunakan tester mau merek apa saja mau digital atau analog terserah anda skala tester kita setting ke angka khusus untuk primer al injeksi ataupun karbu skala 200 ohm karena hambatan yang harus kita dapatkan khusususnya di injeksi semua injeksi khususnya di motor ini itu nilainya 2 sampai 3 maksimum 4 ohm jadi bahasanya dia kalau hasil matematis disini 0 2 0 3 paling duur 0 4 tapi 0 ada di depan bilangan tidak terbaca 0 yang dibaca di belakang bilangan 0 yuk primary diukur kalibrasi dulu tahan di nol kalibrasi dulu oke dilihat yuk angkat coil iya berapakah untuk primernya ACC tidak tahan sekejap primer kita dapatkan hasil titik tenang ya jangan langsung buru-buru nyimpulin ya itu mendapatkan nilai 0 2 7 0 2 7 berarti sudah rusak mas enggak kalau coil karburator di bawah 1 berarti 0 kalau untuk injeksi titik paling rendah 2 2 3 maksimum 4 tapi jarang rata-rata di 2 tertinggi 3 ini hasilnya 0 2 7 di depan bilangan tidak ada koma yang angkanya 0 tidak dibaca yang dibaca 2,7 ya oke berarti coil ini khusus untuk primernya bagus masih asli bawaan motor oke sekarang kita cek sekunder yang tadi fungsinya merubah arus tegangan kecil menjadi tegangan besar jadi disini ada 12 pol nanti ada siklus kerja yang diatur oleh bolo-bolonya bongso pick up bongso elcu disini banyak lilitan dirubah sama dia nah terus untuk ngecek sekundernya skala tester kita geser ke skala ribuan karena fungsinya tadi kan merubah kecil menjadi ribu ribu apa ribu volt berarti disini karena dia kalau kita telanjangin gini posisinya yang kita ukur hambatannya ya ini kita cari hambatannya berarti bongso ini kita ribuan berarti kita ambil 20k k kan ribu berarti 20 ribu skala tertinggi untuk letak daripada pinnya bas yang terserah bisa diolak alik minnya taruh sini minnya taruh sini plus taruh sini diolak alik bosok yuk pasang tersebut kalibrasi dulu oke pasang salah satu pin oke satunya kita lebukkan di kabel coil besarnya diculuk culuk 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 nah itu hasilnya kita dapatkan angka kadang ada kadang enggak enggak kejalan fokus di atas agak turun dikit nah nah ini ada nilainya 9, sekian dikali 1000 berarti 9000 nah tadi bocernya disini di jaket hitam terus kita coba pijat pijat disini pijat diuklik diuklik berubah ambil tahan pas dia satu nah itu hilang hilang ketika hilang api ini prepet 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 mau naruh gitu kira-kira seperti itu nah jel set nah yuk prepet prepet iya prepet prepet bahasanya bukan blebet tapi blebet kalau yang ini ya nah berarti disini titik impotent usia dia ada di titik faktor usia disini nah loh impotentnya ini gini lah ya ataupun kadang disini nah cirinya lagi kalau kita duduk cek disini kaku disini lemes banget lemes nah ini harus minum obat kuat ini kita puter gini terus kita tarik gini molor nah disini molor disini molor nah berarti sudah jelas ini untuk coilnya bermasalah dimana bermasalahnya ada di coil khusus di jalur kabel sekunder ya sudah dia kabelnya putus tengah jalan kabelnya prepet prepet ketika dia ada efek getaran tiba-tiba dia habis hilang disini tadi satu morong-morong satu atau morong-morong hilang tambah lagi jaket hitam ini geninya prepet prepet ya itu selorang yang mau beli coil baru atau kita amputasi di tengah kita kasih kabel yang kuat bawahnya kita sambung lagi untuk nyalurin colokan busi ini dipahami dari sini ini mahal memang nah coba di ketok terus di black red di 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 titik impoten ini sama bolor di di terus yang efek pengukuran kedua ini dari di colokan busi colokan busi yang fungsi colokan busi orang kurung pantas pantas karet ini pun tidak kurung pantas pantas ya ini karet ini fungsinya untuk nahan air untuk nahan debu nahan lendut titiknya ada di sini ini punya miyuk kalau pakai punya miyuk ini terlalu mepet terlalu siset ini pun akan mengurangi titik dampak ya sesuatu yang bukan punya dia titik dampak nah dia bisa dipakai untuk colokan busi dia kalau untuk bit injeksi starter kasar atau kasetel tidak ada kita PNP dengan bit karburator seri KVY ini kayak gini nah ini ini kita pakai KVY ini seri bit karburator ingat colokan busi ini jangan dianggap sepele fungsinya untuk menghubungkan tegangan besar lo ini tegangan yang ditahan di sini dan ingat kalau ada usahakan colokan busi yang original ya larang ya memang mahal tapi ingat kita kalah sekali kualitasnya awet daripada kita beli yang murahan itu ganti berkali-kali ini bisa kepakai misal contoh sebagai pahit-pahitan misal sebulan misal sebulan ini kuat misal ini cuma kepakai 2 hari sampai sebulan beli ini sebanyak 5 biji ini 1 biji ini 5 biji 1 bijinya 20 ribu berapa berapa ekonomis di situ cuma kalah awal tapi kembali lagi ke keadaannya sekarang kadang-kadang di duit yang murah pasang dulu dan perlu diingat untuk colokan busi itu tugasnya vital karena tadi fungsi coil seperti itu fungsi berarti sampah misal paham nah sekali lagi untuk colokan busi ini disini punya nilai tahanan punya nilai resistansi ya perlu diingat punya nilai resistansi nah lihat kasih lihat disini untuk keadaannya kan kalau asli bawaan dealer untuk kzl koyok ini niring untuk niat disini untuk presisi ingat barang ori masih dipecah 2 aspal dan ori 1 ini dari OEM dari honda OM jadi produk ternama tapi di baging di Indonesia tapi dari OM jadi sudah teruji kalau yang ekspat itu KW ya ini punya MIU tidak lolos sensor ingat kalau sampan tidak percaya coloan busi yang asli ini sampan tutup brok disini punya resistor untuk nahan tapi kalau barang murah tidak ada nah itulah titik titiknya gimana mas mengukur hambatan coloan busi sudah pernah kami share silahkan di share saja dan ini barang original pasang yang benar ini yang 90 derajat ya ini 90 derajat ini mendekati piraya 180 paling 180 derajat ini 90 derajat titik leguk ini ngaruh gitu loh ya ini pasang yang original dicatat ini kalau dipasang terus ini untuk coil sudah di black red sama kawan nah sudah di black red sama kawan nah ini sudah di black red disini kopong tengah jalan disini juga kopong tengah jalan bisa sampe delok sama jadi yang disini kopong disini juga kopong nah ambilin satu contoh aja disini kopong disini kopong yang dikasih jaket hitam tadi cekret loh bisa sampe delok ya bisa ini gak saya potong gunting loh kalau sampe pelajari filosofi setrum ini setrum ini berarti sudah lawas dong orang ini setrum sudah lawas karena warnanya setrum itu sudah hitam hitam eh ini bukan kita yang mau tusin orangnya kalau orangnya mau hemat ganti ganti kabelnya aja kalau gak ada kabelnya wis potong leher potong leher kita disini diganti kabel yang agak kuat emerg sekali lagi ini emergensi tidak cara tahunan jombok tiru ini hanya emergensi sementara darurat ya lumayan lah jadi kita sambung pakai kabel dengan ukuran selat kabel yang kuat kalau selat kabel yang kecil kecil kayak gini double 3 atau double 4 kayak gini satu aja ya sepanjang yang dia butuhkan habis itu kita ambil pojoknya lagi untuk ngelobokkan ini ya gitu aja nanti kita rundingkan dulu dengan beliau yang punya motor gimana ya mehong ini guys ini dari hubungan pengapian gagal coloan busi gagal koil busi busi kita lihat busi busi bukan asal sembarang busi fungsi busi macam sudah banyak sudah jelas coloan busi ini terlalu rapet sampai ngerokok rokok ini mulutnya ini mulutnya minkem ini rokok ini ini api ini niatnya nanti untuk bakar ngapa ini rapet gitu untuk resistan 0,80 sampai 90 atau 100 ini 90 mili yora tembus ini di renggang ini di renggang 1 2 2 3 tester kuk bisa di keren kuk enggak dobeng nah gini kira-kira 0,80 sampai 90 mili tertinggi 100 kisaran motor itu 80 90 randu mas puler penggaris kira-kira 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 kerdus cepat ini bunga apinya lebih stabil kemudian yang terakhir kita cek daripada langganan langganan itu diada di kabel pulser kok bisa pulser pedat mas kejepit kejepit talitis karena faktor usia makanya maintenance itu ada jangan yang mau pikir cuman ganti oli ganti ban dalam ganti ganti oli gardan yuk masih banyak yang mau dipikir gitu terlasuk maintenance perak kuatan dimana titik lemah dia itu yang harus kita rawat dulu kabel ini biasanya biang kabel pulser lanjut usia yuk kejepit kalau ini ya oke sekarang kita cek untuk kondisinya pulsernya di kabel pulser cepat nah ini kabel dari 10 nah ini ada 1 soket 2 kabel 1 soket 1 kabel 1 soket 1 kabel kabel agak lemuh ini kuncinya semua kunci khusus di jalur pengisian dan penerangan lampu ya untuk 1 soket 2 kabel putih kuning kuning putih ini timing pengapian ini semuanya masuk ke ecu enggak ada cember cember kalau motor karbu itu pulsernya ada yang 1 ada yang 2 ini tipe pulsernya 2 juga ya nah ini kita lihat pakai tester dulu kita lihat hambatan apa pulsernya hambatan pulsernya dulu yang dijalurkan oleh jalur kabel pulser nah dimana mas ya fokus di jalur pulser inilah kuning putih dan merah kuning putih dan putih kuning nah kalau yang putih enggak usah tapi nanti tetap ini satu baju satu kamar kalau kita ambil ek tetap ini nanti ketemu juga ini cek hambatan pulsernya mas yuk di cek dengan satuan kilo berarti 20 kilo terus kanan kanan kiri silahkan oke nilai minimum hambatannya itu 0,2 sampai 0,3 itu yang josh yuk 0,2 sampai 0,3 nah ini 0,1 artinya pulsernya ini dia masih kerja tapi ada sedikit yang mengganggu apa itu mengganggu coba kita periksa kabelnya nah kita cek oh kabelnya masih alam bawaan motor nah di cek mas ini dicepot ini cek 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 padang jemblan oke nah ini kawan untuk kabel pulsern fungsi pulsernya adalah untuk mengatur timing pengapian selain itu juga untuk mengatur timing bahan bakar minyak enggak cuman pengapian aja kalau untuk motor karbu cuman genitok yang diatur tapi kalau injek fungsinya agak double ngatur api sama ngatur minyak makanya untuk jendolanya banyak ya manet enak enak gunung oke kalau untuk karbu itu cuman satu kalau untuk motor yang sudah terhalus manet enak gunung nah biasanya faktor usia ini kecepit talitis kecepit talitis kecepit talitis nah ayo kate ini ya ini khususnya di motor bit injeksi stator kasar jangan yang sampai lihat hanya pulsor aja hanya kabel ini saja lah pengapian itu kan kaitnya banyak lah semua ini di program dikomandani oleh HGM niki 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 komandani niki niki dipotong black rake baik atau tidaknya buruk atau tidaknya ini harus diperiksakan keadaan usia silahkan dilepas dibuka baju oke ini kawan sudah tak buka untuk bajunya pen tambah seksi ini kawan ada kabel 3 putih polos embek kleres kleres kita fokus pulsor nah ini pulsor kita cek mana yang tadi kecepet talitis nah sini sama sini yow kita cek yang fokus fokus kecepet talitis jadi disini tek tahan fokuskan dikaji lagi disini jadi diambil titiknya tarik pakai kuku wah aman ini oh neklik nah neklik ini 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 impoten loh kita tegok gini loh ini lagi lagi kabel kabel kopong ini lah kabel kopong dik nah ketok ini kabel kopong sama neklik teklik ini kopong didudut ini pedot loh dong orang nah disini pun kayak gitu ya kabelnya kopong kemakan usia kecepet oleh sabuk yang terlalu kuat dengan waktu yang sangat panjang maka ada itu perawatan maintenance ya ini kita rapikan dulu yang kena jepit-jepit ada di yang harus sampai periksa di jepitan kalitis sini pedot dan sini juga ada yang impoten disini nanti kita benerli sekalian yang disini nanti akan kita periksa oke ya untuk keputusan daripada koilnya ini untuk emergensi sementara waktu kita kasih kabel seperti ini dengan serat yang agak banyak kayak gini ya untuk emergensi ini sekali lagi ini bukan rekomendasi terbaik ini emergensi yang urgent yang harus dipakai saat ini dulu kayak gini nah nanti ini kita sambungkan lagi disini nanti biar coloan disini kita masuk oke ini untuk koilnya kita rehab dulu kita benerin dulu orangnya biar nyari duit dulu karena koil ini kalau yang murahan kadang-kadang gak jaminan ya ini ya untuk hasilnya kira-kira seperti ini nanti ini bucuknya ini biar bisa masuk kesini dulu ya terus kalau masang coloan busi itu ini posisinya gini jangan langsung buat lebokkan ini kasih oli dulu baru ini kondomnya dilebokkan baru ini diputar nanti sama ketipu nah ini sekarang kita ukur 20 kilo nah kita pijit-pijit sudah aman nah kita pijit-pijit sudah aman kalau sudah ini tak salah jadi untuk sementara ini karena keputusan orangnya belum jelas karena tahu sendiri ya untuk harga koil mahal untuk harga coloan busi mahal ya itu ya sementara ini sambil tunggu keputusan dan sambil melihat hasil keadaan karena sepenuhnya program itu diatur oleh ecu nah ecu ini mahal guys ecu ini harganya sejuta sepian ini mahal ini disini nah ini masih asli dan yang busi kita ganti karena tadi untuk businya satu ini awal gapnya kekencangan gimana cerita kok bisa kekencangan gini kita juga gak tahu yang kedua ini pinnya pin ini elektroda atasnya ini kadang-kadang motot sendiri gini bisa lihat ini kadang-kadang motot kadang-kadang dia nah kayak gini jadi ini ketutup oleh keadaan bisa dilihat kayak gini nah ini motot atas jadi nutupi keadaan kadang-kadang gelep nah ya jadi ini tak ganti karena elektroda rusak sementara itu dulu dan memfokuskan untuk pembenahan jalur kabel yang kabel itu banyak konslet pecah di jalur coil dan di jalur pengapian pulser ini sudah kita rapikan solasi kita sulam kita talitis kalau masalah filter udara ini yang kita timbang hampir sekilo karena bobotnya ada oli kalau oli naik ke atas ini banyak kemungkinan yang terjadi bisa orangnya ngisi oli kebanyakan jadi oli naik ke filter udara ataupun segala macam kalau ini kita belum berani masang kita nunggu keputusan dengan orangnya intinya kita fokuskan dengan keadaan api ini pun olinya sudah agak berkurang tapi nanti kita tetap rundingkan yang penting oli kita coba aman dulu filternya gak usah dipasang nunggu rundingan fokus pergantian dulu nah moro-moro ganti nanti orangnya kaget totalan kaget karena ini ACC belum jelas busi pasang jalaan pasang kita tes lihat pengapian kita tes drive ya pasang jalaan ini tes jalan gak ada lampunya ini ada tapi ngelawar ini aja di talitis biar agak aman biar agak aman biar nanti untuk jalan malam agak aman dulu oke ya ini sudah pasangi apa adanya apa adanya yuk dengan satu tema kabel yang 90% konslet ini sudah dibenari semua di jalur khusus pengapian sekali lagi khusus pengapian khususnya jalur pulsa dan jalur coil coil kita tahan dulu pakai coil yang ini kita sambung karena kita gonta ganti nanti ya kalau orangnya mau ini coba kita akali dulu masalah nanti ini besok diganti sama orangnya terserah orangnya yang tentu yang tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambah colokan busi dan busi filter udara itu usahakan karena wis olito sekarang kita lihat hasil reaksi bunga api yang mencolok bagaimana Bismillahirrahmanirrahim kita lihat oke tahan sekejap di pegangin mencolok motornya itu jagangnya bisa dilihat untuk titik langsamnya sudah tidak ada perpet-perpetnya lagi jadi bunga apinya sudah bersih tidak ada api yang loncat-loncat disini sudah tidak ada api yang loncat-loncat sudah bersih aslinya SOP-nya standarnya coil silahkan ganti baru tapi ini coil hanya dilakukan rehat doser rehat dan untuk apa namanya filter udara tetap usahakan ganti colokan busi tidak bisa ditawar busi tidak bisa ditawar kalau coil kalau mau diakali ya kayak gini dulu tapi usahakan besok kalau ada duit ganti baru oke ya kalau filter udara mau ditawar filternya dikolong kasih spawn tapi cara itu bukan cara salah satu besar rekomendasi cara emergensi ya kilo alat colokan busi ori busi ngk cpr dari generasi tipe dingin solasi talitis sekun dan lain sebagainya kalau sing larang-larang kusik wongi kusik urung jelas ya gimana untuk titiknya sudah enak tidak ada letik-letik coba di player napasin intonasi silahkan naik dulu ya turunkan oke genjot-genjot wong luru iya tahan tadi kan radiasi sudah langsung tambah genjotan pengapian putus lampu depan tembok oke yuk coba di tes gas tes gas artinya kenapa mas ini mas untuk mengindikasikan tekanan untuk mengindikasikan kekuatan ya ayo lagi tatapin ayo tatapin lagi oke cukup nah berarti artinya titik api sudah mampu untuk menahan saya ingin laku masalah nanti diganti atau tidak coilnya itu hak pribadi kalau filter udara tidak tak pasang karena filter udaranya telus kebes aduh besok terserah orangnya mau bagaimana coil terserah orangnya bagaimana melaku where where yuk star terus where nah kira-kira seperti itu ya kawan bisa dilihat untuk keadaannya bisa anda bandingkan untuk keadaannya ya tuh war war oke wis penak wis golek panganan kalian duitnya mana udah tuh beli rokok sama beli makanan satu orang aja berani kan nah iya beli gorengan sama beli rokok matikan dulu deh oke kontak shutter kamu mucuk sini oke njot mundur ke belakang njot njot oke oke bisa ayo klik makanan oke sip oke gitu kawan kira-kira informasi yang bisa kami berikan ada luput dan salahnya mohon maaf ini kita dokumentasikan biar orangnya tahu untuk keadaan reality lapangannya ya jadi terserah orangnya kalau data sudah kami simpen semuanya disini data kita sudah akurat kalau mau ganti-ganti silahkan ini kalau diakali caranya seperti tadi oke gitu saja terima kasih mudah-mudahan bisa bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di segmen video berikutnya bye-bye